Lain halnya dengan karbohidrat olahan yang justru dapat meningkatkan resiko terjadinya batu ampedu. Hai, selamat datang di Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan, hari ini kita membicarakan judul yang namanya Penyebabnya Batu Ampedu dan Makanan Yang Harus Kita Hindarinya. Batu Ampedu adalah masa seperti kristal yang biasanya terbentuk di kandung ampedu sendiri. Kandung ampedu merupakan organ kecil yang terletak di atas perut sebelah kanan atas kita, tepatnya di bawah hati. Fungsi utama kandung ampedu adalah menyimpan cairan ampedu yang dibuat oleh hati dan mengeluarkan ke dalam usus kecil atau usus 12 jari untuk membantu pencernaan. Batu ampedu umumnya terbentuk dari endapan cairan ampedu. Cairan yang terdiri dari kolesterol dan birirubin ini diproduksi di organ hati dan disimpan di kantung ampedu sebelum dikeluarkan untuk mencerna lemak di usus halus. Nah, ketidakseimbangan komponen maupun gangguan pengeluaran cairan ampedu diduga bisa membuat ampedu mengedap dan menjadi batu ampedu. Marilah kita pelajari bersama penyebabnya batu ampedu di dalam tubuh kita. Cairan ampedu terdiri dari air, kolesterol, lemak, garam ampedu, yaitu deterjen alami yang memecahkan lemak, dan pigment yang disebut bilirubin. Nah, batu ampedu terbentuk jika cairan ampedu mengandung banyak kolesterol, garam ampedu, atau bilirubin. Batu ampedu ada dua jenis, yaitu batu kolesterol dan dari batu pigment. Nah, nomor satu yaitu batu ampedu kolesterol terbentuk ketika ada terlalu banyak kolesterol dalam ampedu dan kurangnya garam ampedu. Masalah dengan motilitas kandung ampedu dalam kemampuannya mengeluarkan dengan lancar cairan ampedu. Bisa juga menyebabkan cairan ampedu menjadi terlalu konsentrasi dan menyebabkan pembentukan batu. Nah, yang nomor dua adalah batu ampedu pigment. Nah, batu ini cenderung terbentuk pada orang dengan kondisi atau penyakit lain yang sudah ada sebelumnya, seperti cirrhosis hati, infeksi saluran ampedu, dan kelainan darah herediter seperti anemia sel sabit, di mana kondisi itu membuat penumpukan batu bilirubin dalam cairan ampedunya sendiri. Nah, batu pigment penyebabnya adalah penumpukan unsur dominan berupa bilirubin terjadi sekitar 20% para penderitanya. Ukuran batu ampedu sendiri dapat bervariasi. Ada yang sangat kecil seperti butiran-butiran pasir, dan ada pula yang besar seperti bola golf. Batu ampedu disebabkan oleh adanya endapan keras di kantung ampedu, di mana pemicunya adalah penumpukan kolesterol. Kolesterol tersebut bersumber dari makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk yang namanya, Makanan dihindari penderita batu ampedu. Nah, nomor satu, makanan berlemak, faktor utama terbentuknya batu ampedu. Beberapa jenis lemak yang perlu dihindari, yaitu lemak jenuh, lemak transjenuh, lemak hewani, dan lemak terhidrogenasi. Ampedu bertugas untuk memecahkan lemak dan kolesterol dari makanan yang dikonsumsi. Namun, beberapa jenis lemak tersebut dapat membuat ampedu bekerja lebih keras, akibatnya kadar kolesterol dalam tubuh pun meningkat. Nah, mengacu pada Regional Digestive Consultants. Dia mengatakan, Penderita batu ampedu disarankan untuk mengurangi konsumsi lemak hingga 20-40 gram. Penderita batu ampedu sebaiknya mengonsumsi makanan berlemak sehat untuk mengurangi kolesterol dan meningkatkan kinerja ampedu. Nomor dua, makanan yang harus dikurangi atau dihindari adalah makanan cepat saji dan kemasan. Nah, jenis makanan ini memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi, sehingga berisiko menyebabkan peningkatkan berat badan berlebih, atau kalau kita bilang obesitas, yang merupakan salah satu faktor resiko batu ampedu. Nah, seseorang ingin mencegah penyakit ini, sebaiknya membatasi konsumsi makanan cepat saji dan kemasan, seperti keripik, kue kering, atau biskits. Sebaiknya, gantinya bisa dipertimbangkan buah-buahan segar sebagai cemilan di sela-sela waktu makan. Nomor tiga adalah makanan bersantan. Masakan bersantan seperti opor dan gulai, mengandung lemak jenuh yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh, berisiko tinggi menyebabkan kenanya batu ampedu. Untuk mencegahnya, disarankan untuk mengonsumsi makanan menurun kolesterol, seperti pisang, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Nah, saya tambahin sedikit kenapa makanan bersantan itu jelek, padahal makanan bersantan itu banyak gizinya bagus. Satu-satunya, kalau kita mau makan yang bersantan, jangan makanan itu sudah matang digodok terus dengan air panas. Kalau bisa, setelah matang, jangan digodok lagi karena molekulnya pecah. Dia punya ini pecah menjadilah kolesterolnya tinggi. Kalau yang benar, yang baik adalah makanan sesudah matang, langsung dikonsumsi, nah sesudah habis itu jangan dipanasi ulang. Karena kalau makanan santan dan lain-lainnya, karena kelamaan panas, itu molekulnya pada pecah menjadi jahat. Nomor empat adalah karbohidrat dan gula olahan. Karbohidrat merupakan nutrisi penting yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Namun, lain halnya dengan karbohidrat olahan yang justru dapat meningkatkan resiko terjadinya batu ampedu. Hal ini dikarenakan sebagian besar karbohidrat olahan mengandung gula cukup tinggi. Dalam penelitian berjudul Dietary Pattern of Risk of Gallbladder Disease, disebutkan bahwa mengonsumsi gula lebih dari 40 gram sehari dapat meningkatkan resiko batu ampedu hingga dua kali lipat. Nomor lima adalah makanan yang digoreng. Hmm, padahal digoreng itu enak banget. Makanan yang digoreng, terutama yang digoreng menggunakan minyak jelantah. Memiliki kandungan lemak jenuh cukup tinggi sehingga termasuk pantangan batu ampedu. Bisa mengolah makanan dengan cara lain seperti dikukus, direbus, atau dipanggang. Namun, jika terpaksa untuk menggoreng makanan, bisa menggorengnya dengan sedikit minyak VCO, yaitu Virgin Coconut Oil, atau minyak saca inci oil yang mengandung omega-369 dan juga saca inci oil daya tahan panasnya untuk gorengan jauh lebih tinggi daripada minyak-minyak lainnya. Dan usahakan menggunakan air fryer yang goreng pakai udara tuh. Ya, ada mesin yang namanya air fryer. Nomor 6 adalah daging olahan dan daging merah sendiri. Daging olahan kalau bahasa Inggrisnya adalah processed meat merupakan makanan penyebab batu empedu. Pasalnya, daging olahan sapi seperti sosis, kornet, atau bacon, hamburger, dan ham mengandung kolesterol dan natrium yang tinggi sekali. Natrium itu garamnya ya. Bukan hanya daging olahan, nyatanya daging merah segar juga dapat meningkatkan batu empedu apabila dikonsumsi secara berlebihan. Nomor 7 adalah susu tinggi lemak. dan produk olahannya. Pantangan batu empedu adalah produk susu tinggi lemak seperti susu murni, mentega, atau keju. Konsumsi susu bukan tidak diperbolehkan. Hanya saja perlu dibatasi untuk mengurangi asupan lemak jenuh dalam tubuh kita. Sebagai alternatif, dapat memilih jenis susu yang rendah lemak yaitu low fat. Nah, sebagai summary, penyebab batu empedu adalah kelebihan kolesterol. Cairan empedu tidak mampu melarutkan kolesterol berlebih yang dikeluarkan dari hati. Akibatnya, kolesterol akan menumpuk dan mengedap di dalam kandung empedu, kemudian membentuk batu empedu. Kelebihan kolesterol dalam empedu bisa disebabkan oleh beberapa hal yaitu kelebihan berat badan, diabetes, konsumsi makanan atau minuman tinggi kolesterol, tinggi gula, tinggi lemak, dan rendah serat seperti gorengan, makanan cepat saji, dan susu tinggi lemak. Kelebihan bilirubin Bilirubin itu sendiri adalah produk akhir dari proses pemecahan sel darah merah atau hemolysis di organ hati. Ketika konsentrasi bilirubin terlalu tinggi, bilirubin tidak dapat larut dalam cairan empedu, lama-kelamaan kelebihan bilirubin akan mengedap dan mengeras menjadi batu empedu juga. Beberapa penyakit dalam penyebab proses pemecahan sel darah merah meningkat sehingga jumlah bilirubin dalam empedu meningkat menjadi batu. Nah, apabila Anda memiliki keluhan terkait gejala batu empedu, segera konsultasi dengan dokter kesayangan Anda untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, apabila kita sakit dokterlah yang akan bisa mengobatinya. Tapi, kalau mau hidup sehat cara alami, bagaimana? Silakan klik tombol subscribe dan share di channel kami Hydrofarm TV Indo. Di sini banyak video dan tips kesehatan termasuk cara pola makan yang benar dan cara minum makan buah sayur yang tepat. Semua video yang akan membawa kita ke arah hidup lebih sehat yang benar dan serba alami. Kalau perlu info lebih lanjut, silakan ketik www.hydrofarm.co.id Kalau ada pertanyaan atau suggestion, silakan kasih komen di channel kami dan nanti saya dan tim yang akan menjawabnya pertanyaan Anda. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.